Halo good people, halo desa, halo Maria, apa kabar rumahku, seru banget kayaknya excited banget ya semangat kita juga jadi semangat Apa kabar mas Ayu, semangat dong, apa kabar Alhamdulillah baik, ini kita masuk rumah, tapi itu bisa hilang karena semangatnya ya Oh iya dong, kita begitu masuk rumah ngeliat pintunya kayak kokoh banget gitu ya Kayu pinggirannya besi gitu, ya kan Anda ada cerita apa sih di pintunya ini yang keliatan kokoh banget ini? Sebenernya gini, aku kan emang ngedesain ini kan, ngedesain rumahku ini kan emang pakai arsitek ya Jadi itu salah satu pintu utama gitu, jadi biar orang kalau misalkan masuk bergrombol ataupun misalkan bawa sesuatu lebih gampang gitu Jadi dan ini juga kayunya bukan kayu biasa ini rem besi dan ini juga dari baja Iya gitu Oke, pintunya kokoh, boleh dong kita diajak masuk, liat-liat rumahnya Boleh dong, ayo masuknya, masuk, 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 masuk Ini kalau ngeliat temboknya kayak ini unfinished gitu ya Bisa diceritain gak nih Mas Ayu ini konsep rumahnya seperti apa sih? Sebenernya konsep rumahku itu minimalis maksimalis, makanya minimalis karena apa? Karena gak ada barang Iya kayak oblong gitu ya Iya karena aku gak gitu suka banyak barang gitu Karena anak sendiri kan hobinya kan main, jadi dia bisa main spada dalam rumah gitu Terus dia juga bisa main hoverboard dalam rumah, jadi semuanya dia bisa gitu Dan ini aku mau ngejelasin, ini juga kan dari besi semuanya karena tadi aku bilang kan pasnya per waktu itu emang minimalis maksimalis Terus ini juga salah satu, ini kalau merenangnya sebenarnya baru banget jadi gitu Karena ini ulang tahun buat anakku Oktober kemarin Oh gitu, makanya keliatan masih unfinished tapi itu yang jadi ininya ya Justru itu daya tariknya disitu Daya tariknya disitu, minimalis maksimalis Iya, iya justru itu emang Nah disini juga ada kucing, ini kucingnya Samara Oh gitu, yang bawah itu lagi ngumpet, itu namanya Samar Nah, kalau itu namanya Sophie Grampi banget ya Kalau Sophie emang aku yang terjalak, tapi kalau Samar itu baik sekali loh Apa? Bukannya grampi banget yang di bawah itu Iya, kalau dia lagi asik-asik kan Nah, kalau sekarang kan biasanya kan kalau misalkan weekend Samara itu kan lagi sama bapaknya gitu kan Jadi dia lagi gak ada disini, sayangnya Iya, kalau dia lagi semuanya Untuk perawatan sendiri kucingnya seperti apa sih biasanya ngerawatnya, mandinya berapa kali seminggu Kalau perawatan sendiri sebenarnya kita udah ada kayak dari pet shopnya langsung gitu kan Jadi ntar kalau misalnya emang udah waktunya kayak misalkan disuntik atau bulunya dibersihin dan segala macem Ntar mereka pasti bakal dateng kesini sendiri Jadi kayak delivery gitu loh Jadi gak takut sama toksin ya gitu kan Jadi kucing-kucing yang aman, sehat Soalnya ini si Deva juga suka kucing ya Deva Beliara kucing juga dan kebersihannya memang nomor satu kalau kucing itu Oh kucing juga ya? Cuma karena sekarang aku lebih banyak di rumah terus jadi lebih kayak pengen aku pindahin ke kamar aja gitu Nah kita lihat bagian lainnya ya Oke Mungkin bisa sambil diceritain kalau weekend biasanya ngapain di rumah Mas Sayu? Aku weekend seharusnya sih hari ini aku ada Muay Thai gitu kan Cuma karena gurunya gak bisa jadi hari ini libur Oke ini foto siapa nih? Karena kalau sama weekend aku pasti Apa? Yang di belakang ini fotonya siapa? Foto aku apa foto Samara? Coba tebak Kayak Samara sih Mirip Samara cuman kalau dari warna cetaknya ini foto lama pasti Mas Sayu ya? Iya Bucing ceritain dong ini umur berapa? Iya jadi ini ini kayaknya mungkin kayak sekitar 3 atau 4 tahun ya gitu Jadi papaku tuh dulu hobi banget foto-fotoin anaknya gitu Tiap mau berangkat sekolah pas segala macem gitu Nah ini satu-satunya foto misalnya kenangan dari almarhum bapak gitu Jadi ya ini yang aku taruh gitu Kenapa gak ada foto aku Samara karena emang lagi aku mempersiapkan untuk Kita mau foto yang proper baru mau dipajang gitu Karena kan aku sekarang tinggal berdua sama-sama rakan gitu Jadi lebih yang seperti itu Nah disini dibawah juga ada beberapa Beberapa ya sepatu Dulu tuh aku paling gak suka banget sama cats gitu Tapi sekarang aku tergila-gila karena Aku pernah stripping dan itu kayak yang Peranku tomboy Jadi otomatis akhirnya aku kebawa dalam karakter gitu Sekarang pake heels aja udah gak kuat, pegel Atau umur aku juga gak tau nih Tapi emang lebih seru pake cats ya kayak enak aja lebih nyaman Lebih praktis, lebih nyaman Apalagi memang kalo kasih syuting kan harus gonta-ganti kostium gitu ya Jadi lebih memudahkan Mas Sayu tadi kan sempat bicara soal Kalau aku pake senar jepit tuh udah paling enak sih Tadi kan sempat bicara soal Thai boxing Yes, Muay Thai Muay Thai Nah bisa diceritain ini udah berapa lama sih menggeluti olahraga ini? Sebenernya kalo misalkan dari boxing sendiri itu aku dari tahun 2005 akhir Terus udah gitu sempat stop Terus tahun 2010 itu mulai lagi Terus udah gitu Tahun 2013 Terus sempat stop lagi Baru mulai lagi bener-bener aktif Yang bener-bener almost everyday itu tahun 2015 kemarin Sampai sekarang Sampai sekarang, wow udah hampir 2 tahun Dan itu efeknya gimana ke kamu sebagai orang yang aktif banget nih Thai boxing Efeknya gimana? Kalo buat aku sendiri satu buat sehat gitu Dan aku orangnya emang gila olahraga banget gitu kan Jadi buat bikin kayak lengan jadi lean gitu kan Terus udah gitu perut agak-gak kenteng dikit lah gitu Maklum kan namanya juga udah punya anak ya Jadi ya bener-bener buat Sebenernya aku lebih kayak buat kesehatan banget sih Sebenernya kan dari cara untuk menjaga kesehatan gitu ya Kemudian juga membentuk tubuh kan banyak pilihannya Kenapa milihnya Thai boxing atau Muay Thai ini? Karena satu, kalo misalkan boxing itu aku lakuin kalo misalkan disaat aku udah kurus gitu Karena kan kalo boxing dia lebih fokus ke tangan Tapi kalo misalkan Muay Thai sendiri itu semua badan bergerak Jadi otomatis semua pada kencang Apalagi pemanasannya juga lumayan melelahkan ya Melelahkan tapi aku suka banget sih aku gak suka kayak yoga, pilates, dan yang kayak terlalu kerempuan gitu aku gak suka Jadi aku suka yang bergerak Dinamis gitu ya Misalkan ada yang macem-macem Nah gitu juga tuh Mas Ayu boleh dong kita diajakin ke ruangan lainnya Buat self defense ya Iya bener Oke ini ruang main Samara Wow Wow Kelihatan banget ya disini Dan ruang bajarnya Warna-warna pink gitu ya Oh banyak pialanya Dan pialanya gue cerita gak nih? Piala-piala apa aja nih Samara Nah Nih kalo ini Ini pas dia TK dia kan emang kayaknya darah seninya itu sangat kental banget ya gitu Nah ini dia dari TK aja udah juara harapan 2 menari Oh nari Pas dia TKA gitu Terus pas kemarin sempet tahun lalu Jadi dari sekolahnya sih bukan Samara nya sendiri Bukan dari Samara sendiri Jadi juara 1 lomba tarik reaksi daerah kategori SD itu se-DKI Jakarta Wow Wow Gitu Iya ya emang suka nari gitu ya Iya dia suka banget nari Tapi yang lebih membanggakan adalah ini gitu Karena dia sekarang lagi ikut gimnastikan Nah kemarin November tahun lalu itu dia ikut lomba gimnastik di Singapura Dan buat di umurnya dia karena dia paling kecil Jadi dia cuma sendiri Dan dia menempatkan Dia ditempatkan di juara 3 Alhamdulillah Wow hebat Dan itu dari berbagai macam negara Ada dari Sri Lanka Dari Kuala Lumpur Terus udah gitu ada dari Singapurnya juga sendiri Jadi emang diasah ya bakatnya nge-gymnya Narinya semua dan dapet prestasi semua gitu ya Bener-bener dikembangin Samara kan bisa dibilang umurnya masih kecil Kenapa pilih gimnastik untuk akhirnya dia pilih gitu ya Terjun olahraga disitu Sebenernya sih bukan dari aku yang sendiri Tapi lebih dari Samaranya Dia suka banget gimnastik gitu kan Dia suka banget gimnastik Dan daripada aku yang paling aku takutin adalah dia salah gerak Terus ke Sewew atau segala macam Jadi mendingan aku ikutin kayak klubnya gitu Oke Seru ya gimana Samara aktif banget Jadi gitu itu ini rumahku Oke itu dia minimalis maksimalis Minimalis maksimalis Terima kasih keren banget rumahnya Mas Sayu kita udah diajakin keliling-keliling Terima kasih Alhamdulillah Diceritain soal Samara Kemudian juga bisa lihat kegiatannya di weekend Selamat menikmati air pekan Terima kasih banyak Mas Sayu Thank you sampai ketemu Sama-sama Bye-bye